Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pandemi COVID-19 belum berakhir Namun kita harus menyesuaikan diri dengan masa transisi Agar aktivitas tetap berjalan Surat keputusan bersama tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran Di masa pandemi COVID-19 telah berlaku Menindaklanjuti hal tersebut Maka protokol-protokol kesehatan harus diterapkan Untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19 Apa saja yang perlu kita lakukan? Mari kita simak video berikutnya Pertama, melakukan penyemprotan cairan desinfektan pada lingkungan sekolah dan kelas Kedua, menggunakan masker dengan benar Ketiga, berangkat dengan kondisi sehat dan selalu membawa hand sanitizer Keempat, jangan lupa untuk meminta izin kepada orang tua Jika orang tua tidak mengizinkan Peserta didik mengikuti pembelajaran dari rumah secara daring Kelima, sampainya di depan gerbang sekolah Akan dilakukan pengecekan suhu badan Untuk mengetahui kondisi kesehatan peserta didik Jika peserta didik mengalami demam Maka akan diarahkan untuk pulang Keenam, bentuk perilaku 3S Senyum, sapa, dan salam Untuk sementara dihindari untuk tidak berjabat tangan Ketujuh, mencuci tangan menggunakan sabun Dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer Kedelapan, jaga jarak minimal 1,5 meter Dan jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah 18 siswa Kesembilan, untuk jadwal pembelajaran ditentukan oleh satuan pendidikan Dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan Jam istirahat dihilangkan untuk menghindari kerumunan Kesepuluh, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran Pembelajaran pramuka harus berperan aktif dalam penjagaan COVID-19 Memberikan contoh teladan bagi teman dan keluarga Selalu menerapkan 3M Satu, memakai masker Dua, mencuci tangan Tiga, menjaga jarak Pas pra berbakti tanpa henti Terima kasih telah menonton!